Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika Kelas 7 semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 117 Hingga 118 Ayo kita berlatih 7.1 Mulai dari soal nomor 1 Sampai dengan soal nomor 6 Disimak ya dek ya, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Nomor 1, bagaimana keberadaan titik Dengan garis, titik dengan bidang Dan garis dengan bidang Jelaskan, nah ini penjelasannya Ada di halaman 107 sampai dengan 108, ini sudah Kak Sari ringkaskan ya Nomor 1, keberadaan titik Dengan garis, antara lain Ini, titik terletak di luar garis Titik terletak pada garis Untuk gambarnya, ini dia Titik yang berada pada garis Dan ini, titik yang berada di luar garis Jadi, keberadaan Titik dengan garis itu ada 2 macam ya Bisa berada di luar garis Atau bisa berada pada garisnya Kemudian, yang berikutnya Ini ya, keberadaan titik dengan bidang Antara lain, titik terletak di luar bidang Dan titik terletak pada bidang Untuk gambarnya, ini dia dek Di halaman 108 Nah ini, titik C ini berada pada bidang Jadi, dia di dalam bidangnya ini Kalau yang titik D di luar bidang Ini gambarnya ya, jadi titiknya itu ada di luar bidang Jadi, keberadaan titik dengan bidang itu ada 2 macam ya Bisa titiknya berada di luar bidang Atau titik berada pada bidang Oke Nah, sekarang lanjut Untuk yang berikutnya Ini, keberadaan garis dengan bidang Antara lain, kalau garis dengan bidang ada 3 ya Garis seluruhnya terletak pada bidang Atau berhimpit Garis terletak di luar bidang Atau garis memotong bidang Nah, keterangannya masih di halaman 108 Ini dia Garis L pada bidang alfa Jadi, dia berhimpit ya Seluruhnya, garis L-nya ini berada di bidang alfa Kemudian, yang di sini Garis L di luar bidang alfa Jadi, bidang alfanya yang ungu ini Tapi, garis L-nya ada di luarnya Nah, yang ketiga Garis L menembus bidang alfa Atau memotong bidang alfa ya Nah, ini dia Bidangnya warna pink Terus, garisnya itu memotong ya Dari bawah ke atas gitu Atau dari atas ke bawah Jelas ya Jadi, ini dia Keberadaan garis dengan bidang Ada 3 Oke Ini semua untuk menjawab soal nomor 1 Silahkan disalin, dipahami Sekarang, kita lanjut ke soal nomor 2 Nomor 2 Sebuah garis dan bidang Tidak terletak pada bidang yang sama Dan tidak berpotongan Maka, irisan keduanya menghasilkan A sebuah titik B dua titik C tak hingga titik Atau yang D himpunan kosong Untuk menjawab soal nomor 2 Ini Kak Sari sudah bikin ilustrasinya Kita punya sebuah bidang Yaitu bidang alfa Dan sebuah garis Katakanlah garis L Kayak gitu ya Nah, ini keterangannya tadi Garis dan bidangnya Tidak terletak pada bidang yang sama Jadi, pada bidang yang berbeda Dua ini Kemudian Tidak berpotongan juga Ya Jadi, tidak berpotongan Berpotongan Jadi, garis ini tidak memotong bidang alfa disana Maka, irisan keduanya akan menghasilkan apa? Apakah terjadi sebuah titik? Tidak ada Ya, karena tidak ada perpotongan Kalau seandainya tadi garis L ini Menembus atau memotong bidang alfa Maka akan terjadi sebuah titik Betul Tapi karena ini tidak memotong Ya, tidak ada sebuah titik Apalagi dua titik Apalagi tak hingga titik Intinya, tidak terjadi titik apapun Karena garis L ini tidak memotong bidang alfa Sehingga jawaban yang benar adalah Himpunan kosong Ya Jadi, tidak terjadi apa-apa ini Antara bidang alfa dengan garis L Oke Lanjut ke soal nomor 3 Nomor 3 Terdapat dua bidang Saling berpotongan Dan tidak berhimpitan Maka, perpotongannya berbentuk A titik B garis C bidang Atau D ruang Nah, kalau kayak gini Untuk menjawab soal nomor 3 Ini Kak Sari bisa praktekkan ya Kak Sari akan buat dua bidang Kayak gini deh Ini dia Yang pertama ini Bidang alfa Nah, yang kedua disini Bidang beta Kemudian Kedua bidang ini tadi Katanya Saling berpotongan Ya Dan tidak berhimpitan Maka, perpotongannya berbentuk apa? Ya, sudah Kalau gitu Kedua bidang ini Kita potong ya Kayak gini jadinya Nih, nanti Bidang alfanya itu Memotong bidang beta Set Seperti ini Ya, terlihat ya Maka, nanti perpotongannya ini berbentuk apa? Ini kalau Kak Sari lepas Nah, ini berbentuk apa ini deh? Sebuah garis ya Bukan titik Bukan ruang Bukan bidang lagi Melainkan sebuah garis nih Kak Sari potong ya Set Gitu kan Oke Jadi, jawabannya adalah Terbentuk sebuah garis Oke Kita pilih di ABCD-nya Yang B Jelas ya? Lanjut ke soal nomor 4 Nomor 4 Perhatikan gambar berikut Gambarnya ada gambar A Seperti ini Gambar B Dan gambar C Oke Yang A dulu Diketahui gambar A Adalah garis AB Jadi, ini garis AB Jelaskan apakah titik C Terletak pada garis AB Nah, ini kalau kita lihat Memang titik C-nya ini Terletak pada garis AB ya Dia ada di garis AB Sehingga untuk menjawabnya Yang A caranya gini Ini ya Yang 4A Jawabannya adalah Ya Karena titik C Merupakan bagian dari garis AB Atau kalau dilengkapi Ini kan pertanyaannya Jelaskan apakah titik C Terletak pada garis AB Jawabannya iya Titik C terletak pada garis AB Alasannya ini Karena titik C Merupakan bagian dari garis AB Ya Terlihat pada gambar ya Titik C itu ada di garis AB Jadi, dia merupakan bagian dari garis AB Nah, sekarang untuk pertanyaan yang B Diketahui gambar B Yang di sini Adalah segmen garis PQ Nah, kalau segmen garis Ini ditandai dengan Titik pangkalnya ada dua ya Kalau tadi Yang A itu adalah garis Kalau garis itu ada panah Di kedua sisinya Ya Pada dua Ujung Garisnya itu ada panah Tapi, kalau segmen garis Ini Hanyalah pangkal Jadi, dia berhenti Segmen garis itu Panjangnya Tidak boleh dipanjangin lagi Kalau PQ segini Ya, hanya segini Beda dengan garis AB tadi Kalau garis AB Panah ini Artinya Boleh dipanjangin Sampai tak terhingga Oke Jelas ya Untuk perbedaan antara garis Dan segmen garis Nah, sekarang Jelaskan Apakah titik R Terletak pada segmen Garis PQ Nah, ini Titik R nya di sini Jelaskan juga Apakah titik S Terletak pada segmen Garis PQ Nah, kalau dilihat Dari gambar R ini Tidak terletak pada segmen Garis PQ Kenapa? Karena R ini Tidak berada pada Segmen garis PQ Tidak menjadi bagian Dari segmen garis PQ Kan tadi Kak Sadi jelaskan PQ ini Tidak boleh dipanjangin Karena dia merupakan Segmen garis Nah, R nya ini Ada di luarnya Berarti dia Bukan bagian Dari segmen garis PQ Berbedaannya Kalau yang S S ini Terletak pada Segmen garis PQ Karena apa? Karena dia berada Atau karena dia menjadi Bagian dari segmen Garis PQ Udah deh Kalau bahasanya Kayaknya ribet Nanti Kak Sari ajarin Yang penting kalian Paham aja Posisi R itu Tidak di segmen garis S itu Ada di segmen garis Jelaskan Hanya itu aja Ini di luar Ini pada Oke Nah, kalau untuk Redaksinya Cara menjawabnya Kak Sari bantu Caranya kayak gini Yang B Ini dia Titik R Tidak terletak pada Garis PQ Atau pada Segmen garis PQ Ini tambahin Segmen Nah, gini Titik R Tidak terletak Pada segmen Garis PQ Karena titik R Tidak berada Di bagian Segmen Garis PQ Tambahin segmen Semua Oke Terus yang S Titik S Terletak pada Segmen Garis PQ Kak Sari Tadi kurang Segmennya ya Karena titik S Merupakan bagian Dari Segmen Garis PQ Gini Jelas ya Dek ya Bisa ya Ngebacanya ya Kak Sari ulang Baca yang jelas Titik R Tidak terletak Pada segmen Garis PQ Karena titik R Tidak berada Di bagian Segmen Garis PQ Untuk titik S Terletak pada segmen Garis PQ Karena titik S Merupakan bagian Dari segmen Garis PQ Gitu Oke Ini untuk menjawabnya Kalimatnya kayak gini Nah sekarang Lanjut ke yang C Untuk yang C Diketahui gambar C Adalah sinar Garis KL Ini Dia sinar Garis KL Bedanya lagi Antara Segmen Garis dengan Sinar Garis Kalau Sinar Garis itu Gini Ada titik Pangkalnya Ada panahnya Juga Nah artinya Yang sebelah Ini Nggak bisa Dipanjangin Ke belakang Tapi kalau yang Panah ini Boleh diperpanjang Sampai Tak Terhingga Kayak gitu Jadi panjangnya Startnya dari K Sampai Tak Terhingga Itulah Sinar Garis KL Nah pertanyaannya Jelaskan Apakah titik M dan P Terletak pada Sinar Garis KL Jelaskan juga Apakah titik N dan O Terletak pada Sinar Garis KL Berarti kita Nanti menjawabnya Empat ya M P Terus N Dan O Nah yang M dulu Kita lihat M M itu dia berada Di sini Di luar Sinar Garis KL Dan dia ada Di belakangnya K Kan tadi Kak Sari bilang Kalau K ini Nggak boleh Dipanjangin Ke belakang sini Karena dia kan Sebagai titik Pangkal Jadi M ini berada Pada Sinar Garis KL Atau di luar Di luar Ini untuk M Nanti kita jawabnya Nanti Yang penting Paham dulu Sekarang untuk yang P Nah kalau P Posisinya disini Dia ada Di depan panah Di depan panah Sinar garis KL Kan Kak Sari Tadi bilang Kalau panah itu Boleh diperpanjang Sampai tak terhingga Nah ini kalau kita Perpanjang Dia mengenai Titik P Sehingga P ini dapat Dikatakan Berada Pada Sinar garis KL Jadi ini kalau Kak Sari Panjangin Ya pakai Penggaris yang Bener yang lurus Nah gini P nya itu Jadinya masuk Jadi bagian dari Sinar garis KL Jelas ya Jadi ini jawabannya Tadi kan pertanyaannya Apakah terletak Atau tidak Berarti yang P ini Jawabannya terletak Pada sinar garis KL Kalau yang M tadi Tidak terletak Pada sinar garis KL Jelas sampai situ Nah sekarang Untuk titik N dan O Lihat N ada disini O ada disini Nah apakah mereka Terletak pada Sinar garis KL Jelas ya Ini N ada Di sinar garis Ya O juga posisinya Ada di sinar garis Jadi hanya satu Yang tidak berada Pada sinar garis KL Yaitu titik M saja Untuk N O dan P Semuanya berada Pada sinar garis KL Nah cara menjawabnya Boleh kayak gini Sudah Kak Sari tuliskan Ya Kak Sari bacakan Titik M Tidak terletak Pada sinar garis KL Karena Titik M Ini kok R ya Kak Sari sambil koreksi juga nih Nih ya Kak Sari ulang ya Titik M Tidak terletak Pada sinar garis KL Karena Titik M Tidak berada Di bagian sinar garis KL Itu menjawabnya Kalau penjelasannya Kayak tadi Nah sekarang Titik P Terletak Pada sinar garis KL Karena Apabila sinar garis KL Dilanjutkan Maka akan Mengenai titik P Gitu Jelas ya Untuk titik P Yang ini tadi Kalau sinar garisnya Dilanjutkan tuh Mengenai titik P Jadi titik P itu Terletak Pada sinar garis KL Nah sekarang Untuk titik N dan O Terletak Pada sinar garis KL Karena Kedua titik tersebut Merupakan Bagian dari Sinar garis KL Oke Seperti ini Menjawab pertanyaan Soal nomor 4 Dari A B Sampai dengan yang C Jelas ya Silahkan disalin Dan dipahami Oke Kak Sari lanjut Ke soal nomor 5 Nomor 5 Bagaimana menurut pendapat kalian Apakah boleh kita mengatakan Yang A dulu Garis adalah Kumpulan titik-titik Boleh nggak Dikatakan seperti ini Nah kalau yang B Bidang adalah Kumpulan titik-titik Boleh nggak Terus yang C Bidang adalah Kumpulan garis-garis Boleh nggak kita mengatakan Seperti ini Yang D Ruang adalah Kumpulan garis-garis Kemukakan alasan Dari setiap jawaban kalian Jadi gini deh Nomor 5 itu A, B, C, D Di sini ini bukan Pilihan gandanya Bukan Tetapi soalnya itu Ada 4 Kita masing-masing Disuruh menjawab Untuk yang A Ini benar atau tidak Atau boleh atau tidak Terus kalau tidak boleh Alasannya apa Terus yang B juga kayak gitu Benar nggak Bidang adalah Kumpulan titik-titik Kalau benar yaudah Tapi kalau nggak benar Atau nggak boleh dikatakan Bidang adalah Kumpulan titik-titik Kasih alasannya C dan D Juga seperti itu Oke Kak Sari bahas Satu persatu Yang A dulu Garis adalah Kumpulan titik-titik Ya Itu adalah Pernyataan yang boleh Atau yang benar Alasannya Karena memang Garis itu Terbuat dari Titik-titik Yang saling Berderet Kalau Kak Sari Bikin jawaban Tertulisnya Seperti ini Nah ini dia 5 Yang A Benar ya Garis adalah Kumpulan titik-titik Itu benar Alasannya Karena garis terbentuk Dari 2 Atau lebih Titik-titik Yang sederet Jadi ada 2 titik Aja Itu kalau dihubungkan Sudah bisa menjadi Sebuah garis Apalagi kalau titik-titiknya Banyak Saratnya titik-titiknya Tadi harus sederet Ya Menjadi sebuah Garis lurus Nah sekarang Untuk yang B Bidang adalah Kumpulan titik-titik Nah ini boleh Apa tidak Benar apa tidak Jawabannya Salah ya Salah Ini dia Alasannya Karena Bidang merupakan Kumpulan dari Garis-garis Jadi bidang itu Bukan kumpulan Dari titik-titik Ya Bidang adalah Kumpulan dari Garis-garis Kalau kumpulan dari Titik-titik tadi Dinamakan apa Garis Jelas ya Jadi untuk yang B Jawabannya Salah Alasannya Karena bidang Merupakan Kumpulan Garis-garis Nah sekarang Yang C Bidang adalah Kumpulan Garis-garis Ya ini Sudah betul Ini seperti yang B Tadi kan Nih Kasian jawabnya Gini ya Nah yang C Benar Karena memang Bidang merupakan Kumpulan dari Garis-garis Jelas Kalau yang C Benar Nah sekarang yang D Ruang adalah Kumpulan garis-garis Benar apa Salah Salah D Alasannya begini Ini dia yang D Karena ruang Merupakan kumpulan Titik-titik Yang memiliki Panjang Lebar Dan tinggi Yang terus Mengembang Tidak terbatas Ini dia Pengertian ruang Oke Jadi Dari A B C Dan D Ini tadi Yang boleh Atau yang benar Adalah Yang A Dan yang C Sementara yang B Dan yang D Ini Pernyataan yang Salah Oke Jelas ya Tetapi Menjawabnya memang Harus keempat-empatnya Seperti ini Tidak boleh Hanya memilih A atau B Atau C Atau D Saja Jawab seperti Kak Sari Gini ya Atau pakai kalimat Kalian masing-masing Juga boleh Asalkan intinya Harus sama ya Agar benar Nah sekarang Soal nomor 5 selesai Kita lanjut ke Soal nomor 6 Nomor 6 Pernyataan yang Salah Dari pendapat Berikut adalah Nah ini harus memilih Sebetulnya ya Pilihannya Tertulis hanya A, B, C Padahal biasanya kan A, B, C, D Coba kita cek dulu Untuk yang A Ini benar atau salah ya Dua garis sejajar Tidak mempunyai Titik potong Betul deh Memang dua garis yang Sejajar itu Tidak akan pernah Punya titik potong ya Ini berarti Pernyataan yang benar Kita disuruh mencari Justru yang salah Yang B Garis L Sejajar bidang Alpha Apabila Garis-garis Yang terletak Pada bidang Alpha Tidak berpotongan Dengan garis L Betul Ini kata kuncinya Sejajar Dan tidak berpotongan Nah jadi Pernyataan yang B Ini juga benar Nah coba kita cek yang C Garis L Tegak lurus Bidang Alpha Apabila Garis L Tegak lurus Garis-garis Yang terletak Pada bidang Alpha Ini juga Pernyataan yang betul Kata kuncinya Kalau garisnya Tegak lurus Berarti Garis L ini Tegak lurus Dengan garis-garis Ya Semua garis-garis Yang terletak Pada bidang Alpha Nah ini juga Pernyataan yang betul Jadi gimana dong Nah karena kita disuruh Memilih yang salah Jadi gak usah Kita jawab Karena kenapa Ketiga pilihan ini Benar semua Atau Kalau terpaksa Harus menjawab Jawablah Seperti ini Tulis aja Kayak gini deh Nomor 6 Pernyataan A, B, dan C Benar Oke Itu pernyataan kita ya Maksudnya Jawaban kita memang Seperti itu Sesuai nih Semua pernyataan A, B, C Ini sudah benar semua Padahal yang diminta Adalah memilih yang salah Karena gak ada pilihan yang salah Yaudah Nomor 6 Kita jawab Seperti itu Tadi aja ya Pernyataan A, B, dan C Benar Selesai Nah ini Soal nomor 7 8, 9 Sampai dengan halaman 119 Ini sudah Kak Sari bahas semuanya Yang belum hanya soal 1 sampai 6 Nah karena sekarang sudah dibahas juga Berarti sudah selesai ya Tugasnya Kak Sari Waktunya Undur diri Nah kalau ada pertanyaan Boleh deh Tanya aja di kolom komentar Nanti Kak Sari bantu jawab Kalau ada yang mau gabung di grup Juga boleh ya Di 081-456-10-9870 Grupnya Kak Sari ada 2 macam Ada yang gratis Ada yang berbayar Nanti kalian pilih aja ya Chattingan aja dulu sama Kak Sari Di nomor WA ini Kak Sari tunggu Nah sekarang Kak Sari pamit ya Terima kasih banyak Atas perhatiannya Kalau kamu mau subscribe Kak Sari ucapkan terima kasih banyak juga Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu